Yang pertama, aksi masa buruh dari berbagai daerah Jawa Tengah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Perkerjaan Nasional atau KSPN berlangsung pada kamisi yang di depan kantor gubernur di Jalan Pahlawan Semarang. Aksi diisi dengan orasi beberapa perwakilan buruh. Para buruh menyeroti penutupan UMP Jawa Tengah yang merupakan angka terkecil se-Indonesia. Masa meminta gubernur Jawa Tengah melakukan terobosan hukum melawan keputusan kementerian tenaga kerja sehingga upah buruh dapat direvisi. Ribuan buruh menggelar aksi Long March di ruas Jalan Cikarang, Cibarusah, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada kamisi yang. Masa menggelar orasi serta membawa kerana mayat sebagai simbol matinya hati nurani pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menuntutkan upah minimum Kabupaten. Masa menuntut pemerintah Kabupaten Bekasi merekomendasikan UMK kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat di atas 10 persen. Akibat aksi buruh, ruas Jalan Arteri Cikarang, Cibarusah khususnya yang menuju Cibarusah mengalami kemacetan. Demo buruh menolak penetapan upah minimum Provinsi dan Kabupaten Kota juga digelar di Kota Bandung pada kamisi yang. Demo yang digelar di depan gedung sate ini merupakan pernyataan sikap buruh yang menolak penetapan upah minimum Provinsi dan Kabupaten Kota yang menggunakan formulasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Rencananya ada sekitar 2.000 buruh yang melakukan aksi demo pada Kamisian. Tim Biputan, CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.